jadi ceritanya gimana pak? jadi papa masuk? jadi kan kita kan masuk, jadi kan kalau saya kan pakenya visa turis yang lain rata-rata pakenya visa ziarah, sebenarnya sama sih turis sama ziarah beda? bedanya kalau visa ziarah dia harus ada sponsor tapi itu bisa ada yang ngurus jadi kalau kita ngurus itu biasanya udah langsung sama sponsornya udah langsung incut nah masuknya kalau kayak saya yang sendiri itu lebih gampang nggak seribet grup, karena kan kalau gue preme-rame ya kalau saya kan bisa alesan mau liburan, kalau ditanyain tapi kemarin Alhamdulillah dibanding Saudi nggak ditanyain sama sekali juga pas rendit kalau kan saya datangnya, kalau mereka rata-rata datangnya udah dari Mei ya saya kan April awal, nggak terlalu jauh dari hajian eh kalau saya Juni, Juni? iya Juni sebelum berapa hari sebelum haji? sekitar seminggu lah seminggu, bisa masuk? pakai visa turis pakai visa turis masuk, masuk terus ya udah tapi kan kalau tricky-nya sebenarnya sih kalau kita mau bisa langsung ke Madinah bisa alesan kita mau liburan di Alula tapi karena temen-temen nyaraninya lewat riad aja lebih aman, karena riad kan netral jadi kemarin saya lewat riad, terus langsung naik domestik kalau domestiknya udah nggak akan ditanyain lagi domestiknya ngambil riad jeda dari situ nanti kita bayar taxi ada yang biar bisa masuk, ini berangin kita ke Mekah oh ada yang bisa mandu? ada, jadi dia cuma masukin kita ke Mekah aja pak bayarnya berapa? itu kalau kurang lebih sejuta ya sejuta? taksinya taksinya? oh bersama taksi yang bisa memasukin gitu oh gitu jadi kalau di dalam yaudah di dalam kan kita bisa kalau punya banyak kenalan kita ada datu yang jual paket-paketannya hotel doang atau mau hotel sama Arafahnya atau mau bebas lah kita ada juga temen yang eceran hotelnya ini sendiri nanti mau beli bis kan untuk ke Arafah ada yang pakai tenda ada yang kalau saya kemarin nggak pakai tenda jadi itu opsi kita aja sesuai budget aja oh gitu terutama kalau grup gini kan udah ditentuin ya sama grupnya ya ini sekian dapetnya ini, ini, ini kalau kayak saya yang mandiri saya bisa nentuin sendiri saya mau pakai hotelnya dimana terus pakai bis bis aja pakai tenda juga bisa itu aja si pak yang penting oh gitu iya jadi yang penting masuknya ke Mekah aja gitu ya kalau udah masuk ke Mekah ke Arafah segala Insya Allah gampang gampang gitu ya banyak kenalan kayak di hotel tuh pasti nanti ada aja yang kenalan yang nawarin ayo ikut gabung aja sama saya malah gratis? enggak sih oh bayar cuma dia nawarin jadi ada nih kalau mau gabung pakai bisnya oh gitu bayar bapak abis Arafah itu sih nggak terlalu mahal ya sekitar 2 jutaan lah kalau tenda banyak yang nawarin gitu kalau tenda nggak lumayan tenda itu tenda berapa? sudah sepaket ya tenda itu sepaket sama Tasre Tasre itu izin masuk ke tenda sama abis itu sekitar 15-20 juta tergantung jenis tendanya oh yang mau yang lebih bagus lagi juga ada berarti bapak punya jalan seperti itu sudah pernah haji ya? belum saya cuma riset aja pak oh riset aja modelnya riset terus bisa bahasa Arab bisa bahasa Arab enggak sih pakenya bahasa apa? pakai bahasa Inggris inggris aja paling kalau nggak bisa pakai Google Translate oh gitu jadi berani gitu berani karena kalau umroh kan udah pernah terus sama ini sama apa paling nanya-nanya sama temen yang udah pergi tahun lalu caranya gimana gitu dari riset bertanya lihat Google iya dan pernah umroh dengan Bismillah Insya Allah lebih murah jadi lebih murah berapa pak? sebenarnya tiap orang beda-beda ya pak bapak kira-kira harus berapa? kalau temen saya kalau saya itu abis itu sekitar 70-90 70-90 rata-rata itu sebenarnya di 60-90 rata-rata ya 60-90 ya rata-rata tapi ya tiap orang kan kalau ini katanya perjalan ibadah ya beda-beda ada yang kayak temen saya ada yang cuma abis 20 cuma beli tiket doang oh jadi disana nyambi kerja nyambi ikut di travel bantu-bantu jadi kalau misalnya satu orang dua orang tiga orang atau kurang dari lima sebenarnya kalau ada yang bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris dengan riset dulu bisa gitu ya di Facebook kan di grupnya juga ada pak jadi disitu pun banyak yang jual-jual tuh paket apa hotelnya Furoda Furoda itu kan sampai 300 ya karena Haji Furoda itu visanya yang mahal karena visanya aja itu udah 5.000 sampai 7.000 dolar tergantung kita dapetnya akhirnya siapa ditanggung berapa nah kalau kita beli Furoda kita harus beli paketan yang dari Saudi namanya Mas Air kalau ini Bapak visanya berapa? visanya saya kemarin pas lagi pameran harga normalnya cuma 3.300.000 untuk satu tahun untuk satu tahun? untuk satu tahun jadi kalau mau balik lagi umroh bisa pakai visanya itu cuman bedanya visa turis sama visa siarah visa turis itu satu tahun berlaku tapi masa staynya cuma akumulasi 90 hari kalau visa siarah dia satu tahun masa berlakunya tetap satu tahun tapi per staynya 90 hari jadi 90 hari harus keluar dulu kalau mau lagi masuk lagi tapi kalau visa turis 90 hari doang akumulasi akumulasi jadi kalau saya sudah masuk 10 hari ini keluar berarti saya tinggal 80 hari tapi terusan juga bisa kan? bisa pokoknya 90 hari pakai 90 hari juga bisa oh gitu kalau yang siarah enggak siarah full satu tahun berarti saya tanya ada yang keceplosan sampe biaya yang 300 iya umurnya besar ya itu biro travelnya yang barengan saya itu juga bayarnya rata-rata 190 200 iya kan saya digabung itu sama sama gabung sama yang bayar lewat level juga kan iya saya tanya juga mereka sekitar segitu sih kan informasinya ada seribu orang yang di blacklist kan terus ditangkepin gitu akhirnya dibebasin terus hanya ketua-ketua rombongannya aja yang ditahan gitu kan jadi itu rata-rata yang mereka sampai di blacklist mereka memanipulasi data jadi kan bisa kita bisa haji nih eh bisa kita kan bisa turis tapi kan bisa kita edit tuh pdf-nya jadi hajj gitu kan nah itu kan kayak gitu udah nggak boleh jadi kalo kendingan kita tunjukin aja kalo kita bisa kena razia tunjukin aja bisa kita bisa jujur jujur oh justru mereka-mereka tidak jujur yang tertangkap itu betul di arah apa pun kita dikasih lewat disediain tempat ada tempatnya oh yang turis gitu yang nonan-fisah haji nonan-fisah haji jadi mereka pun sebenernya yang mereka melakukan razia itu kan mereka bilang bahkan pas nangkep pun ada beberapa temen ya cerita ya dia minta maaf karena mereka cuma menjalankan tugas gitu oh tapi yang mereka rata-rata yang mereka nggak memanipulasi data aman sih aman ya oh itulah kuncinya disitu ya jujur kejujuran kalo kejujuran bisa masuk gitu